Halo teman-teman semuanya, jadi ini adalah video yang agak berbeda dari biasanya di channel AJ Gaming Karena di video ini Bang AJ mau bercerita dan juga memberikan pengumuman yang penting terkait dengan channel AJ Gaming ini Nah sebelum dimulai Bang AJ mau berterima kasih banget dari lubuk hat yang terdalam Ke teman-teman semua yang sudah menemani channel AJ Gaming ini dari 0 sampai dengan sekarang Dan juga buat editor gue Zaza Ilhafa yang sudah menemani gue di channel AJ Gaming ini selama 4 tahun juga terima kasih banget kawan Nah mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya pengumumannya bakal mengarah kemana Tapi sebelum kita menuju ke kesimpulan Bang AJ bakal menceritakan latar belakangnya dulu nih ya Supaya teman-teman juga bisa melihat sudut pandang dari seorang Bang AJ ya Mungkin gue bakal ceritakan dari berdirinya channel ini dulu ya teman-teman ya Karena channel ini belum ada Draw My Life-nya sampai sekarang ya Jadi buat teman-teman yang ngikutin mungkin tau kalau channel ini tuh ada sejak tahun 2017 Nah di tahun 2017 Bang AJ pertama kali bikin konten Mobile Legends Mungkin gak banyak yang tau tuh ya Kalau kalian lihat video Bang AJ ya video pertama itu Mobile Legends teman-teman Kemudian Bang AJ membuat konten Mobile Arena belum ada facecam ya Kemudian Mobile Arena ganti nama jadi Arena Ovalor ya Mobile 7M disitu Bang AJ munculin facecam Dan sempat rame saat itu ya di komunitas AOV Dan setelah itu Bang AJ beralih ke PUBG Mobile Dan di PUBG Mobile inilah Bang AJ hidupnya berubah ya Gue bisa menikmati hidup seperti sekarang Karena saat itu entah bagaimana lah ya Bang AJ bisa viral ya Bahkan channel ini pernah masuk trending 1 di Indonesia teman-teman ya Di bagian gaming dan bahkan sempat masuk trending di Malaysia juga Gue senang banget luar biasa Dan juga saat itu ada masanya teman-teman ya Channel ini tuh pernah grow-nya itu ranking 1 guys ya Sehari bisa naik 30.000 subscribers teman-teman Wow banget sih saat itu ya Cuman ya seiring berjalannya waktu Dan beberapa masalah yang gue hadapi ya Sampai kreativitas gue berkurang Channelnya gak terurus ya Mungkin teman-teman menjadari Dulu kalau nonton konten Bang AJ Bawanya senyum ketawa Sekarang mukanya kusut bener ya Ya memang seperti itulah yang terjadi Jadi semakin bertambah umur ya Hal yang kita hadapi semakin banyak Ada yang gak sesuai dengan dugaan Prioritas kita juga shifting ya Kadang kita dulu fokus Gue pengen jadi youtuber terbaik di Indonesia Gue pernah teman-teman ya berpikir seperti itu ya Gue harus bisa Gue pengen Jadi seperti ini gitu ya Cuman kenyataannya Ada Hal yang tiba-tiba Menyusut motivasi gue gitu saat itu Dan Ya Pada akhirnya Kondisi channel AJ Gaming ini Seperti sekarang Nah Buat teman-teman yang gak tau Sebenernya Bang AJ itu juga Masuk dalam manajemen Kalau kalian ingat Bang AJ pernah masuk EVOS kan Tim EVOS sebagai konten kreator Nah sekarang gue juga masih bagian dari EVOS Cuman beda Perusahaan lah teman-teman ya Disana Bang AJ Sebagai talent istilahnya Kadang-kadang Diberikan tawaran untuk Membuat iklan Ya mungkin kalian pernah lihat Bang AJ Membuat video Wild Rift ya Bersama dengan Dilan Prost ya Oh iya BTW gue lupa bilang ya Tahun 2017 itu banyak Youtuber naik down teman-teman Di dunia gaming Jazz No Limit Dilan Prost ya Bang AJ sendiri Kita itu Lagi naik-naiknya saat itu ya Dan kita sempat bikin video Youtube Gaming Apa sih Rewind Youtube Rewind Gaming Ya tahun 2017 Akhir ya Gue ingat ya Dikontrakannya Kak Regi Mia Maw Gue masih ingat banget tuh ya Dan saat itu gue belum pake kacamata Oke Btw itu intermission sedikit ya Karena gue masih kerja temen-temen Karena dikerja gue punya kacamata Gue takut ketahuan setelah itu ya Kan aneh aja gitu jadinya Oke oke cukup cukup ya intermissionnya ya Karena itu belum pernah ceritain ke kalian Jadi agak sedikit menarik sih untuk diceritakan Sampai di manajemen tadi ya Jadi manajemen ini memberikan gue kerjaan ya Dan gue juga dibantu diberi editor temen-temen Ya Jadi baru beberapa bulan kemarin Gue itu memperpanjang kontrak Selama beberapa tahun ya Selama proses pembicaraan itu Gue minta diberikan editor temen-temen ya Dua saat itu Editor untuk EJ Gaming dan EJ Story Gue intinya gak minta tambah lah Dan gak minta kurang Tapi setelah gue menandatangan di kontrak Dan beberapa bulan kemudian Tiba-tiba editornya itu mau Ditiadakan Ya Gue masih mengacu pada pembicaraan kita di Saat deal ya temen-temen ya Kesalahan terbesar Bang EJ adalah Bang EJ gak mengecek secara detail Di kontrak terkait dengan editor itu Jadi Di kontrak itu gak ada tulisan itu Artinya Gue gak bisa berkata apa-apa sih Ya Gue minta tolong pada akarnya Kalau bisa dikasih waktu satu bulan Karena editor gue juga udah punya anak Punya istri Satu juga udah menikah ya Supaya mereka juga bisa Mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu Sebelum mereka nganggur ya Satu bulan kan Semoga cukup lah gitu ya Ya setelah Gue berdebat panas gitu ya Gue minta Kalau bisa Setiain satu editor lah Kalau gitu ya Pada akhirnya tetap gak bisa Kenapa? Karena kita itu kan Kalau Bekerja sama gitu ya Kontrak kerja Kita itu kayak objek temen-temen ya Tanda kutip lah ya Kalau kita udah jadi liability Ya mau gak mau harus Dilepas Gue ngerti itu sih Dari sudut pandang Bisnismen ya Jadi ya Gue Mengerti itu Tapi gue gak memaklumin itu Karena Gue jadi distrust ya Kita udah membicarakan itu Di awal Kenapa Lo ubah gitu ya Dalam hati gue berpikir seperti itu Tapi yang tertera Tertera lah yang Legal temen-temen Yang Sah gitu Makanya Bang Aje Disini mau mengingatkan Kalian semua yang Mungkin Yang sudah Mulai mencari kerja Yang mau memperpanjang Pekerjaan kalian Gue sarankan Baca dengan detail ya Kontrak kerja kalian Jangan sampai Apa yang gue alamin Kalian alamin gitu ya Karena itu sangat Mengecewakan ya Saat itu gue kecewa banget Kayak Oh jadi Selama ini gue kerjasama dengan lo Dari nol Dan lo memperlakukan gue seperti ini Gue sampai pikir seperti itu ya Tapi ya Gak ada artinya juga Gue berpikir seperti itu ya kan Dan Pada akhirnya Kalian tau lah seperti apa ya Ini bakal jadi video terakhir Yang diedit oleh editor gue Tapi gue edit dulu nih Di awal Habis itu ntar editor gue Tambahin pop up lah ya Jadi Kalian tau lah Beban kerja Bang Aje Bakal bertambah dua kali lipat Karena gue harus Merecord Dan mengedit sendiri Dan Gue ada dua channel sekarang Temen-temen Mungkin kalian semua Sebagian udah tau ya Kalau Bang Aje punya channel namanya AjeStory Di channel AjeStory Mungkin bisa tunjukin ya AjeStory ini gue main game Story Yang gak kompetitif ya Dan main game AAA Main game survival Banyak bercerita sama temen-temen Seperti inilah ya Gue main game Kadang-kadang sambil cerita gini Ngobrol Pengalaman yang gue alamin ya Jadi ya Intinya Sekarang Gue gak ada editor Ya Dengan gak ada editor Kenapa Bang Aje Gak rekrut aja Oke Sebenernya Editor gue udah Menawarkan diri ya Bang Gimana kalau gue jadi editor Lu buat AjeStory Dan segala macem lah Bang Aje juga ada Pertimbangan lain temen-temen ya Gak cuman Bikin konten Apa itu Jadi selama dua bulan terakhir Tepatnya satu bulan terakhir ini ya Gue banyak ngabisin waktu Sama anak dan istri Kebahagiaan gue meningkat drastis ya Walaupun Bisa dikatakan Penghasilan gue menurun Tapi Gue jauh lebih happy sih Kenapa Karena dulu itu Anak gue itu Mau 20 aja Susah banget temen-temen ya Sekarang Dia minta pelu Dan segala macem lah Gue jadi sedih sendiri nih Jadi Gue ngerasa Gue ngabisin waktu Begitu banyak Untuk Bikin video Fokus Ngonten gitu ya Tapi gue gak nyediain Waktu buat Anak gue Kan gak adil ya Itu Alasan pertama Kedua Mungkin temen-temen yang Ngikutin channel AJ Story Secara detail Tahu ini ya Mata kiri Bang Aje itu Bermasalah temen-temen Kok bisa Bang Jadi Satu bulan yang lalu Bang Aje pergi ke Tempat kacamata Karena Gue ngerasa Mata kiri gue tuh Ngeliat barang itu Dari deket ya Gak jelas Dari jauh gak jelas Ketika kita mau bikin kacamata itu Kan dicoba ya Disuruh baca Ini Mata kiri gue tuh Gak bisa ngeliat dengan jelas Selalu ngeblur gitu Jadi mungkin temen-temen Ada yang ngalamin ini Gue saranin sih Kalian lakukan Apa yang gue lakukan sih Jadi Yang Di tempat kacamata itu Nyaranin gue Untuk ke dokter mata Akhirnya Bang Aje pergi ke dokter mata Di dokter mata Gue akhirnya Di foto Ininya Dengan alat apa Gue gak tau ya Disitu dia ada Tiga dimensi Kondisi Dalam mata gue Seperti apa sih Ternyata setelah di cek Ada cairan Yang merembes Temen-temen ya Sehingga Mata gue itu tertekan Fokusnya itu jadi Bermasalah Gue kalau ngeliat Kertas Yang petak Itu jadi bergelombang Gitu temen-temen ya Jadi gue ngeliat tulisan Itu bergelombang Mungkin itu alasannya Gue jadi cupu banget Kali ya Men PUBG ya Masih bisa pecah anda lagi Gue Ya pada akhirnya ya Gue Disarankan untuk Minum obat Diuretik ya Biar cairannya hilang Sekarang terapinya Masih satu bulan Dan Kalian tau apa penyebabnya Salah satu faktor resikonya Adalah Stress Oke Jadi mungkin gue ada Stress ya Dautannya bilang kamu Jangan stress Jangan ini Kalau bisa Ya Sering-sering keluar lah Melihat langit Segala macam Biar mata kamu juga Gak stress Ya Kemudian ya Ketiga Gue pengen Ngembangin Channel OJ Story Ya Karena gue sekarang Udah gak Kompetitif banget Gitu orangnya ya Kalau kalian perhatikan Bang Aji main game Yang sangat kompetitif Di channel ini Game MOBA Battle Royale Ya Main Pokemon Dan segala macam ya Dan Gue gak ada waktu Untuk Latihan lagi Masalahnya Kalau kalian mau Main game kompetitif Mau bikin konten Kan Alangkah baiknya Kita berlatih ya Supaya yang nonton Juga bisa menikmati Gameplaynya yang Di atas rata-rata Dulu Bang Aji latihan PUBG Mobile Sehari bisa 8-12 jam guys Gue gak bohong Istri gue Waktu gue pacaran Sama dia Dia menyaksikan sendiri Kita pacaran Gue latihan main PUBG Sekarang Waduh jarang banget ya Mainnya ya Main cuman bikin konten Kadang Coba-coba gitu ya Supaya gak cubu-cubu banget Ya Jadi ya Pada akhirnya Bang Aji memutuskan Untuk Rehat sejenak Upload di channel AJ Gaming ini Atas dasar Alasan itu Nah udah tau ya Latar belakangnya semua Tapi Ada tapi nih Bang AJ Tetap bakal ada Live streaming Selama beberapa kali sebulan Mungkin gue bakal upload Shorts juga Dari cuplikan Cuplikan gue live streaming Ya Dan Kebetulan Ya Video ini di upload Tanggal 29 September 2023 Ya Gue recordnya Di hari sebelumnya Karena editor gue Mesti edit dulu kan Dan Di sore harinya Bang AJ Ada live streaming Untuk event Event apa ya Rise of zombie Kalau gak salah Jadi Jangan lupa mampir Jam 6 sore Tapi ini bukan Iklan ya teman-teman Karena ya Kebetulan aja Jadi Sekali lagi Teman-teman semua Bang AJ Sangat Berterima kasih Ke kalian semua Yang sudah Menemani Bang AJ Dari 0 Sampai sekarang Ya Bahkan Seperti yang Mal AJ bilang ya Channel lain Sudah pada bikin Draw My Life Channel ini Belum bikin Draw My Life Sudah seperti Rollercoaster Tapi Seperti yang Gue ceritakan Di channel Jay Story Kenapa Gue Agak sedikit Santai ya Gak santai sih Agak sedikit Gak gitu Apa ya Namanya Susah gue Ungkapkan sih Gak terlalu Terkejut Dengan kondisi Sekarang ya Dengan channel ini Karena Gue menyadari Satu hal guys ya Sesuatu yang Gampang kita Dapatkan Pasti Bakal gampang Hilangnya Dan Gue Gak cukup Kerja keras Untuk Mempertahankan itu Gue bisa Membuktikan itu ya Karena Jay Snow Limit Yang naiknya Bareng-bareng Gue Ya Gue naiknya Bareng-bareng Dia Tepatnya Terbalik ya Bisa Survive Sampai sekarang Walaupun Switching Nah Sama halnya Seperti Bang Aje Yang pindah Membuat Channel Jay Story Bang Kenapa Lo gak bikin Di channel Jay Gaming Mungkin Ada yang Bertanya Seperti itu Jadi dulu Ketika Bang Aje Pernah bikin Video Gaming Yang Story Dan segala macam Di channel Jay Gaming Responnya itu Kurang Positif Kenapa Karena itu Mengubah Algoritma Dari channel Ini Sendiri Ya Sekarang Mungkin Youtube Udah berubah Algoritmanya Tapi Bang Aje Udah nyaman Dengan channel Jay Story Kenapa Karena Viewers dari channel Jay Story Nanti Yep Bang Aje Bakal Live Streaming Dulu Sementara Beberapa Kali Sebulan Sampai Dengan Beberapa Bulan Kedepan Karena Juga Gue Gak Ada Editor Sebenernya Gue Sama Editor Gue Udah Tektokan Gue Gak Menyalahkan Gak Mendiskreditkan Editor Gue Karena Dia Mau Membantu Gue Temen Temen Cuman Gue Bilang Kayaknya Gue Harus Rehat Karena Gue Ada Pertimbangan Lain Gak Cuman Masalah Mau Bikin Konten Doang Karena Gue Juga Ada Masalah Kesehatan Ada Masalah Pertimbangan Waktu Dan Kesibukan Lainnya Jadi Yep Mungkin Temen Nanti Bakalan Nanya Bang Kenapa Lo Nggak Upload Video Bisa Ngeliat Video Satu Ini Dan Semoga Kalian Mengerti Dan Ketika Kalian Nanti Sudah Punya Pekerjaan Dan Segala Macam Kalian Pasti Tau Lah Prioritas Berubah Seiring Pertamanya Umur Jadi Kadang Uang Bukanlah Segalanya Karena Kita harus Menghabiskan Waktu Keluarga Kita Juga Jadi Sekian Aja Untuk Video Ini Cukup Panjang Sebenernya Gue Pengen Membuat Satu Konten Kenang Kenangan Lagi Untuk Beberapa Saat Karena Kebetulan UC Bang Aje Di PUBG Mobile Masih Ada Jadi Mungkin Bang Aje Bakal Bakar UC Sedikit Ya Sedikit Supaya Bisa Menghibur Kalian Di Akhir Ini Biar Tidak Terlalu Kelam Banyak Videonya Oke Jadi Kita Bakal Langsung Bakar Bakar UC Oke Teman Kita Sudah Masuk Kedalam Game Nah Kalian Kita Ada 35.000 UC Jadi Ini Sebenernya Bukan UC Pribadi Kalau Kalian Mengamati Bang Aje Tidak Bener Bakar UC Lagi Sekarang Karena Beberapa Pertimbangan Yang Harus Gue Pikirkan Nah Disini Bang Gimana Akun PUBG Oh Nanti Baru Gue Pertimbangkan Mau Gue Apain Ada Skin Baru Skin Apa Jadi Ada Skin Ini Sebenernya Ini adalah Skin Dari Senjata Flash Striking Tapi Di Skin Ini Kita Bisa Mendapatkan Baju Keren Ini Boxer Boxer Bang Aje Pengen Coba Mendapatkan Set Ini Apakah Bang Aje Bisa Mendapatkan Kita Bakal Coba Skip Animation Kita Bakal Lihat Seberapa Beruntung 35.000 UC Coba Ya Pencet 10 Kali Dapat Granat Granat Doang Sama Dapat Ini Apaan Flash Hider Untuk Senjatanya Coba Lagi 10 Kali Apa Itu Flash Jump Apa Itu Men Gunakan Untuk Belanja Flash Jump Untuk Belanja Oh Butuh 6 Unit Untuk Mendapatkan Bajunya Oke Berarti Kita Harus Cari Jump Coba Kita Dapat Satu Ya Gak Dapat Ya Temen Temen Ya Coba Lagi Oke Berarti Kita Butuh 6 Jam Dari 35.000 UC Kita Lihat Sisa Berapa Dapat Scope Untuk Skin Ultimate Temen Oke Kita Disini Dapat Apa Oh Dapat Modification Material Piece Dan Dapat Pin Ornament Coba Lagi Temen Dan Disini Ada Luck Nya Luck Nya Kalau Penuh 100 Kita Otomatis Dapat Kayak Ya Betul Sekali Jadi Selama Kita Bakar UC Ini Kita Bakal Dapat Jam Doang Oh Gitu Jadi Kita Nganjirnya Jam Sama Dapat Ini Guys Untuk Gift Ringnya Oke Dapat Lagi Guys Cukup Foki Kita Sudah Dapat 3 Unit Kita Cuma Butuh 6 Unit Untuk Mendapatkan Armor Dapat Granat Lagi Dapat Lagi Dapat Material Disini Lumayan Kita Sudah Punya Empat Ya Bang Aja Bisa Di Pojok Atas Dapat Skop Kali Empat Untuk Senjatanya Lumayan Dapat Broxer Board Hover Board Oke Ini Terbang Dari Apraff Guys Kita Bakal Naik Hover Board Ketika Turun Dari Pesawat Keren 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 Lagi 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 Nasaran Masa Gak Dapat Armor Dapat Material Lagi Reward Reward Bisa Dapat Armor Dapat Dapat Armor Langsung Guys Oke Kita Flash Jam Lagi Untuk Kelima Kalinya Kita Coba Lagi Kita Dah Kehilangan 9000 UC Coba Lagi Gak Dapat Ya Kemudian Kita Coba Lagi Wuh Dapat Backpack Guys Nice Oke Cukup Hebi Oke Coba Lagi Teman Oke Coba Lagi Gue Perasaran Ayo Dong Gak Dapat Guys Coba Lagi Aduh Dapat Granat Guys Sampai 100 Oke Kita Dapat Satu Unit Lagi Oke Disini Bang Gaj Masih Mengejar Ininya Sebenernya Guys Mengejar Armor Tanpa Membeli Teman 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 Kita Dapat Dapat Dua Hal Teman 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 Kita Dapat Hoverboard Yang bisa Digunakan Disini Dia Seperti Ini Keren Mere Kita Dapat Granat 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 Ada Kill Mesis Nggak Ada Teman 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 Kemudian Kita Dapetin Tas 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 Keren Sih Tas Keren Oke Tercamp Et Tet Tuker Langsung Dengan Car kalau kita mau Gue gak butuh sih Ada skin lain juga ini temennya Skin guru Gue gak punya skin ininya guys Tapi gue punya skin senjatanya Gue inget ya Skin guru ini ya Ini untuk kepalanya Ini untuk badannya Oke gue paham ya Apa yang kita ambil Ini Atau skin guru guys Skin guru juga keren sih sebenernya Oh gem piece nya juga bisa ditukar Dengan ini guys ya Gue baru tau ya Oke gem piece yang kita dapetkan Ini 91 unit bisa ditukar Dengan flash gem Oke Gue dapet flash gem lagi ya Jadi kita ada 8 unit sekarang Oke kita coba lagi guys Gue pasti penasaran ya Gue bakal sisain 15 ribu UC temen-temen Jadi kita ngabisin 20 ribu UC Coba lagi Gak dapet temen-temen ya Sedangkan kita berhasil ngebuka ini lagi Udah terbuka semua temen-temen Total kita dapet 9 unit Ini pas 50 Berarti gue bisa tukar Dengan Ini guys Ini ya Tukar lagi ya Ah dia bisa beli tas juga temen-temen ya Tasnya gue punya gak ya Kayaknya gue punya deh tas ini Oh tapi kalo punya dia ada tulisan own temen-temen ya Gue belum punya nih tas Bagus banget tasnya Gue beli tas aja guys ya Beli tas aja guys Tasnya bagus banget nih Shard trooper backpack Gue punya perasaan ya Bentar temen-temen Bang aja cek ya Backpack ya Apakanya akunnya bakal dijual bang Ada pertimbangan itu sih Mungkin siapa ada yang mau beli akun gue ini guys ya Tapi gak gue jual sekarang sih Bang aja kayaknya bakal beli tas temen-temen Tapi gue bakal draw lagi ya berarti ya Berapa kali ya Gak dapet temen-temen ya Coba sekali Gak dapet temen-temen ya Bajunya Gue pengen dapet bajunya sih Sisa 3000 lagi guys ya Dua Tiga Empat Lima Oke Dapet dua unit Oke Kayaknya gue gak bakal pencet lagi guys ya Tapi gue butuhin satu lagi sih Oh pasti satu kali lagi Udah Uh langsung dapet guys Hoki gue Aduh Harus satu kali lagi sih Dua 87 ini Yaudah lah kita tukar aja guys ya Fury reward Eh ke Fury reward Bang aja tukar ya temen-temen ya Dengan tasnya gue suka 40 Equip now Kurang tiga unit doang itu sebenernya Kita punya 13 ya 13 berarti 8 tambah 9 17 Sepatunya gue gak butuh apa ya Ini Keren banget coy Keren banget coy Ini kayaknya gue harus ambil sih Sebentar sebentar Sekali lagi deh Oke pas ya 51 unit Oke bang aja bakal gunakan untuk beli satu ini ya Kita punya 14 unit ya temen-temen ya Ininya jamnya 8 tambah 9 17 Kita kurang tiga unit untuk mendapatkan semua skin emas ini temen-temen Kurang tiga doang Apa sekalian aja semua ya Yaudah lah Sekalian aja guys ya Cari tiga lagi ya Cari tiga lagi guys Cari tiga lagi Cari tiga lagi Gak dapet Tiga lagi dong Ya ampun Jatuh miskin nih kita Satu Butuh tiga lagi guys Dapet guys Oh my god Tiga lagi guys Oh habis CC nya Dua Perang Oke udah pas lah Udah pas temen-temen Bang aja bakal beli semua skin nya ya Maaf kalau pencet ngulu gue Oke Kita beli ini guys Jam exchange Kita bakal beli ini Oke Oke Kita beli ini juga guys Dapet sepatu keren Beli ini juga Berburu set Pake Ini juga Habis ya Sebenernya gue pengen ini Satu lagi Satu lagi deh Dapet car nya Gue gak bikin gitu banyak Udah dapet car nya Baru dapet car nya guys Ngabis Ngabis duit segitu banyak Gila ini Gak prank gue Sekali lagi guys Udah lah Abis ya Gue gak mau lagi temen-temen ya Kita beli ini aja Kita udah own semua temen-temen ya Kita udah punya semua Kita udah punya semua Paling kita bisa tukar ini dengan Ini Biar kepake semua aja Oke Bang aja udah bakal UC Tanpa ekspresi ya Bisa 5000 doang Habis 30.000 UC untuk mendapatkan Skin ini dan skin ini Gue suka yang guru ini sih Keren sih Dan tasnya juga gue rasa Ini gue suka sih Gini ya Keren banget Coy Baiklah temen-temen Terima kasih Sudah mendengarkan Unuk-unuk Dan pengumuman Dari channel ini Sampai jumpa lagi Di lain waktu Dan jangan lupa Mampir di channel AJ Story Yang mungkin kalian bisa cek ya Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa